Halo selamat pagi ketemu kita channel YouTube Bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk iPhone 17 gimana baterainya cepat habis jadi kita cek di kesehatan baterai ya di bawah 75% jadi sudah harus kita ganti misalnya kita cek di pengaturan baterai kesehatan baterai dia sudah di bawah 75% bisa 60% ataupun sebagainya dan juga kalau misalnya baterai ini bermasalah bisa handphone restart ataupun hanya logo saja seperti itu akibat daripada baterainya bermasalah jadi sebelum itu terjadi baiknya kalau kesehatan baterai sudah di bawah 75% kita ganti saja ini untuk baterainya sudah kita cek ini yang baterai Epo 17 yang ori 99 jadi yang biasa saja tapi tak masalah mungkin daya tahan saja yang berkurang misalnya dia enam bulan bisa tiga bulan dan sebagainya ini sudah kita siapkan di teman-teman bisa beli saja di online ataupun jadi sesuaikan dengan tipe baterainya ini sudah karena kita pasang sendiri terus 7k 5.5 dan menggunakan fleksibel seperti ini sudah kita siapkan baterainya sebelumnya biasanya baterai ini kalau belinya di offline pada garansinya di teman-teman bisa cek saja nanti kalau misalnya dia kasih waktu dua hari ataupun tiga hari jangan dilepas dulu untuk segelnya kita tes dulu apakah berisi ataupun tidak soalnya kalau misalnya ada untuk tes baterai bisa kita tes bisa kita cas menggunakan papan PCB charger tapi kalau tidak bisa itu mati total seperti itu langsung saja untuk kita bongkar bongkarnya kalau misalnya masih ada bautnya di bagian bawahnya ada baut 0,8 1208 baut baterainya tapi kalau misalnya tidak ada langsung kita buka saja kemudian obeng plus yang kecil masih kondisi hidup nanti kita matikan dulu coba posisinya kita matikan dulu mana perangkatnya kita matikan dulu dalam kondisi mati sekarang selanjutnya ini sudah kita buka baterai sudah kita siapin langsung kita buka disini bautnya sudah tidak ada jadi langsung kita buka saja dan satu lagi kita bisa gunakan plastik plastik pembukanya kalau misalnya ada tapi kalau tidak ada di bagian pinggirnya nih di bagian pinggir di sebelah ini untuk frame nya di sini ini ada frame nya nah ini frame nya kita gunakan karakter soalnya ini baterai kemudian kita tahan nah ini ada dua frame nya di frame LCD nya kita yang harus angkat hati-hati untuk mengangkatnya kalau misalnya LCD nya harus kita ganti tidak masalah tapi kalau baterai LCD nya tidak harus kita ganti itu hati-hati bongkarnya seperti ini sudah selesai ini diangkat nah untuk fleksibel nya ada di samping sini biasanya kalau terdisa di atas tapi dia ada ada samping nah ini fleksibel seperti ini untuk bisa cek di bagian sini ada fleksibel lagi di sini juga ada untuk fleksiblenya di bagian sini bagian sini untuk 17 ini sini ada fleksibel sini ada fleksibel ini fleksibel speaker kamera bagian atas jadi bukanya seperti ini jadi tarik dulu ke belakang di sini ada ada pengait nah pengunci dia masuk ke dalam sana ke tutukan mesin ke casingnya jadi tarik sedikit keluar sini supaya dia bisa angkat kemudian kita angkat sedikit seperti ini kemudian kita lanjut menggunakan sebaiknya kita ada tahan di pinggirnya supaya dia tidak langsung terbuka jadi bukanya seperti buka buku seperti itu jadi kasih ganja bagian sampingnya supaya dia tidak langsung jatuh gunakan ini sudah seperti ini langsung kita buka menggunakan obek plus jadi buka disini ada ada baut lagi ini 1,2,3,4 penutup pelat ini kita buka dulu ini sudah kita buka disini ada baut yang panjang disini bautnya agak panjang ini bautnya pendek ini sama 1,2,3 sudah kita lepas langsung kita angkat seperti ini nah kita angkat lupanya dia ikut fleksibel baterainya ikut ke sini di baterai bisa langsung kita angkat saja kita cokel baterainya menggunakan pelat saja seperti ini ini kalau misalnya LCD nya mau kita lepas disini dibuka juga ini bautnya 1,2,3 bautnya disini ada fleksibel lagi bisa kita lepas juga untuk melepas seperti ini ini baterai sudah lepas untuk fleksibelnya disini ada fleksibel LCD bisa kita lepas jadi fleksibel LCD layar-layar itu sudah lepas seperti ini selanjutnya kalau ini fleksibel di ini bisa kita lepas juga itu kita buka tapi kita fokus disini tapi biar lebih enak teman-teman bisa buka juga disini bekerjanya enak tapi kalau misalnya sudah biasa buka disini saja untuk buka baterai juga bisa seperti itu jadi kita langsung buka saja untuk baterai LCD nanti kameranya juga harus lepas kalau misalnya ini biar tidak seperti ini seperti itu tapi kalau misalnya kita hanya buka baterai saja buka ini juga bisa untuk pengepasan baterai kita congkel sini ini baterainya kayaknya di lem hati-hati untuk LCD karena ini LCD-nya rusak sudah kita harus ganti kita coba ini baterainya sudah kita lepas jadi lepas dulu sini setelah buat bautnya langsung lepas baterainya seperti ini baru kita lepas soket fleksibelnya kemudian kita buka seperti ini ini sudah sinyal nyelimnya ini cukup sekali ini kita pakai yang baru tadi kita pasang mulai kita tes tekan kita pasang soketnya apakah sama tidak ini sama betul ini baterainya kita teguk sedikit pinggirnya kalau usahnya dan kita pasang seperti ini kemudian langsung pasang pelatnya ini tadi ini sudah baterai sudah kita pasang kemudian ini fleksibel ini kita pasang juga yang bagian bawah seperti ini ini teman-teman pelan-pelan saja soalnya kalau misalnya LCD-nya masih bagus hati-hati seperti itu ini sudah selesai kemudian pelat kita paksa pelat kita pasang seperti ini supaya untuk penahan supaya kalau misalnya ada goncangan dia tidak langsung lepas kemudian bautnya tadi yang paling panjang ada di bagian sini yang paling pendek ini ada 3, 1, 2, 3 seperti itu kemudian kita ikat setelah selesai baru kita hidupin ini sudah kita anggap di baut saja kemudian coba kita hidupin misalnya tidak bisa langsung kita charge seperti itu saya kira itu saja untuk penggantian baterai nanti teman-teman kalau misalnya masih tidak hidup coba ini langsung dibaut saja kemudian sambil di charge seperti itu saya kira seperti ini saja untuk penggantian baterai iphone 17 ini kita pemasangan nanti pasang di atas terlebih dahulu setelah itu baru kita langsung di bagian bawah pasang di atas terlebih dahulu kemudian pasang di bagian bawah seperti ini kemudian kita bisa baut lagi seperti itu saya kira seperti itu saja mudah-mudahan ini video bisa berfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati